Halo teman-teman, balik lagi di video 7 night 2 ya dan ya di video kali ini karena ternyata sharing dungeon itu langsung reset ya 2 minggu sekali gak tau deh 2 minggu sekali apa sebulan sekali kalau gak salah di korea tuh sebulan sekali deh dulu atau emang sistem baru jadi 2 minggu sekali gitu ya jadi ya disini aku berhasil sampai skor 210 ya ini aku try hard by the way ini aku try hard dan dapet skor segini karena aku berani try hard karena aku kemarin dapet fat klamit ya aku dapet fat klamit jadi ya aku mutusin buat yaudah lah kita try hard dikit lah ya buat di celeng dungeon gitu terus untuk apa sih namanya buat status-status yang perlu kuliatin ke kalian ya disini masih minus si Rudy doang ya terus apa? fat kodex fat kodex jelas bakal ketambahan attack 200 ya karena baru dapet klamit jadi bakal beda sama yang kemarin oh mungkin outfit juga ada attack 100 doang ya kayaknya itu untuk divinity kayaknya udah gak perlu mastery ini yang kupake oke setelah itu apa lagi kayaknya gak ada ya oh mungkin beltnya ya disini aku belt legend kemarin sempet turun ke superior gara-gara lewat 15 menit cuk loginnya oke jadi akhirnya aku berhasil sampai di 210 ya untuk reward skornya dan buat kalian yang pengen nge-push di angka 200 lebih ya di skor 200 lebih mungkin gak cuma yang buat kalian yang nge-push ke 200 lebih sih mungkin yang kesulitan di 200 yang bisa aku kasih tips itu adalah gunain ya gunain skill heal kalian ya ah jangan disini disini aja nah gunain skill heal kalian ini ya skill heal bukan skill 2 skill heal itu aktif 1 ini nah itu ketika si gigantus itu ngeluarin anak buahnya nah kalau gigantus ngeluarin anak buahnya terus lantai kalian tuh meledak-meledak itu kan yang ya kalian udah tau lah stack gigantus tuh yang anak apa kroco-kroco yang ngeledakin-ngeledakin lantai itu nah saranku adalah kalau bisa kalian pake skill heal kalian disitu buat ngandelin imunnya aja sebenarnya supaya kalian gak kena damage disitu atau at least kalau kalian pake klemit itu immortal kalian gak keprog disitu ya sebenarnya meskipun aku bilang apa immortal klemit sih semuanya ya kalau kalian pake acc immortal pun ya intinya jangan sampai keprog sebelum ya sebelum ultinya dari eh ya ultinya atau suppress ya suppress dari si gigantus supaya kalian survive nah kalau kalian udah survive disitu itu bakal gampang banget seriusan itu bakal gampang banget kalian tinggal ya tinggal balap-balapan aja sih kalau disitu kalau aku bilang ya tinggal balap-balapan cepet-cepetan ngekill gigantusnya gitu jadi ya mungkin dari aku tryhardnya ke skor 210 cuma itu doang sih yang bisa aku kasih ke kalian untuk tipsnya ya setelah ini kalian bakal lihat battle-nya dan mungkin ada beberapa apa sih beberapa settingan equipment gitu gak beberapa settingan equipmentnya mungkin bakal aku taruh di setelah battle videonya ya setelah battle video atau sebelum nanti kalian ya jangan di skip lah pokoknya biar kalian tau juga disitu oke anyway jadi cukup sekian dari aku untuk intronya setelah ini kalian bakal lihat battle anyway thank you for watching i'll see you guys in the next one by the way obasku crash ini barusan biar 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 supaya gua Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!